Kisru rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar menjadi sorotan publik di media sosial, hingga beredar kabar terkait rekayasa hasil visum Lesti Kejora. Sebelum lanjut mohon kiranya Anda sudi untuk menekan tombol subscribe-nya juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan video terbaru lainnya. Diketahui, Lesti Kejora sebagai korban telah melaporkan tindakan KDRT dan menjalani visum di rumah sakit. Berdasarkan hasil visum, Lesti Kejora mengalami cedera di bagian tangan, kepala hingga leher. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan pun buka suara terkait kasus ini. Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan bahwa hasil visum dari tim dokter, polisi tidak merekayasa atau tidak menambah dan mengurangi kalimatnya. Hasil visum dari tim dokter, kita tidak merekayasa atau tidak menambah dan mengurangi kalimatnya. Kata Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan selasa tanggal 11 Oktober tahun 2022. Secara belak-belakan, Kombes Pol Endra Zulpan menyebutkan jika hasil dokter langsung menyerahkan ke penyidik. Kombes Pol Endra Zulpan juga membanta telah memalsukan hasil visum Lesti Kejora. Itu otentik, fakta hukum yang tidak bisa kita potong-potong atau kita penggal kalimatnya, imbunya. Itu sesuai dengan hasil visum yang diberikan tim dokter. Tak hanya itu, Kombes Pol Endra Zulpan juga membahas tentang video CCTV Rizky Bilar melempar bola biliar di media sosial. Itu masih di tangan penyidik CCTV tersebut, itu termasuk materi pemeriksaan, beber Endra Zulpan. Kombes Pol Endra Zulpan juga menyebutkan jika Lesti Kejora hingga kini belum mencabut laporannya. Sampai disini dulu videonya, semoga kalian menyukai video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Ya terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.